Halo pencari wawasa Begitu pulih tanda laga berbunyi Barcelona dan Real Madrid langsung berusaha memperagakan permainan terbuka Sergio Basquiat memimpin lini tengah Pulau Grana untuk menendikmi trio Luka Madrid, Casimiro dan Toni Kroos di Kupu Madrid Hingga buah pertama berjalan 15 menit kedua tim sama-sama belum mampu memberikan ancaman serius ke gawang lawan Pada menit ke-20, Vinicius JR terjatuh di kotak penalti Barcelona setelah melakukan kontak dengan Oscar Mekuheza Namun wasi Jose Maria menganggap hal tersebut bukanlah sebuah pelanggaran Pada menit ke-24, Vinicius kembali mengguncang gawang Barcelona lewat gerakannya namun hal tersebut belum juga membuahkan gol Barcelona lalu membuang kesempatan emas untuk unggul di menit ke-25 Sargino Desh yang ditempatkan sebagai pemain depan membuang peluang emas yang ia dapat Desh mendapatkan bola hasil umpan Memphis Depay yang sempat disentuh oleh Ansu Patti Memiliki ruang tembak yang terbuka, tembakan Desh malah melambung jauh di atas gawang Kebuntuan akhirnya pecah lewat David Alaba di menit ke-32 Gol ini bermula dari keberhasilan Laba merebut bola di daerah pertahanan Los Blancos Alaba lalu memimpin serangan Bali dan memberikan bola pada Vinicius JR Setelah memberi bola, Alaba ikut naik membantu serangan Vinicius JR lalu mengupar bola pada Rodrigo Lantaran lini belakang Barcelona fokus pada Gary Benzema Rodrigo memanfaatkan hal itu dengan mengirim bola pada Alaba yang tak terkawal Alaba merima bola dan memutuskan melepaskan timbakan kaki kiri Bola meluncur deras ke arah tiang jauh tanpa bisa dintikan oleh Mark Andeter Stegen Skor pun berubah menjadi 1-0 Di menit ke-35 Barcelona nyaris menyemakan kedudukan Umpan sepak pojok Depay bisa disundur oleh Guerin Pequi Namun bola mulai bertipis di seci kanan gawang Barcelona terus berupaya menekan di seci waktu buah pertama Namun tekanan mereka tidak juga berbuat tembakan tepat sasaran Ansu Patti sempat mendapatkan senderan bola dari Jordi Alba di menit ke-44 Tetapi lini belakang Los Blancos siga menutup ruang tembaknya Skor 1 untuk Madrid bertahan hingga akhir babak pertama Tertinggal 1 gol membuat Barca yang lapar untuk menyemakan kedudukan Menit ke-48 Barcelona membangun serangan melalui Ansu Patti Dia memberikan bola kepada Philippe continue di dalam kotak penalti Tapi tendangan continue masih bisa diblok oleh Ender Militao Menit ke-62 Real Madrid nyaris mengandakan keunggulan Andai tendangan Benzema gagal dimintahkan oleh kipar Barcelona Yaitu Mark Andester Stegen Berselang 10 menit Madrid lagi-lagi mengancam pertahanan Barcelona Umpan silang Midi ke Benzema hampir merusak gawang Barca untuk kedua kalinya Akan tetapi Benzema yang berada tepat di mulut gawang justru terpleset Real Madrid lantas mengandakan keunggulan pada injury time tepat pada menit ke-90 Plus 3 via Lucas Farquist Gol diawali dari pergerakan Marco Asosio yang melepaskan timbakan ke arah gawang Sebakan Asosio masih bisa diblok Mark Andester Stegen Betaka bagi Barcelona bola ribon mengarah ke kaki Farquist Skor yang langsung mengarahkan bola ke jaring gawang Skor pun berubah menjadi 2-0 Barcelona baru bisa memperkecil ketertinggalan menjadi 1-2 pada menit ke-90 plus 7 Berkat gol Sergio Aguero Setelah memanfaatkan umpan silang dari Sergi Nodes Skor akhir menjadi 1-2 kemenangan untuk Real Madrid Itulah pembahasan pada video kali ini Terima kasih telah menonton video ini Bagi kalian yang suka dengan video ini Jangan lupa klik tombol like dan bagikan video ini kepada teman-teman kalian Agar teman-teman kalian juga tahu apa yang kalian tahu Mari kita bersama-sama saling menunjukkan ilmu Agar memberikan manfaat dan beri kawasan baru kepada sahabat Kalian setuju? Tukang tombol subscribe Terima kasih motor sakalankong Sampai jumpa di video selanjutnya Salam sepak bola Salam olahraga Salam olahraga